Pemirsa digugat perusahaan lantaran tak mau terima pesangon, pegawai PT Prudential Life Assurance gugat palik perusahaannya dalam sidang jawaban di pengadilan hubungan industrial Bandung. Gugatan tersebut dilayangkan lantaran perusahaan PT Prudential Life Assurance dinilai tidak memberikan pesangon sesuai dengan masa kerjanya selama 16 tahun. Sidang gugatan pemutusan hubungan kerja antara pegawai PT Prudential Life Assurance dengan seorang pegawainya, Lani Rosaria Indah, di Pegadilan Hubungan Industrial kelas 1A Bandung memasuki bebak baru. Dengan agenda pemberian jawaban atas gugatan PT Prudential Life Assurance kepada pegawainya, pihak Lani Rosaria Indah bersama kuasa hukumnya menggugat balik perusahaannya PT Prudential Life Assurance. Kuasa hukum Lani menilai kliennya patut menggugat pihak perusahaan PT Prudential Life Assurance lantaran tidak memberikan pesangon pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan masa kerjanya. Kami kasih statement persidang terdahulu, itu acara pembacaan gugatan dan hari ini memang kemudian sudah harus menjadi kecepatan kami untuk serahkan jawaban. Dalam jawaban kami juga sertakan juga namanya bugat balik perkonvensi terhadap gugatan dari PT Prudential Life Assurance terhadap kerjanya. Nah pada dasarnya dalam jawaban memang kami secara tegas juga sampaikan bahwa apa yang mereka kemukakan dalam gugatan berkaitan dengan masa kerja itu yang kemudian yang kami bantah dan menurut kami secara normal itu memang tidak mematuhi untuk diberlaku terhadap karyawan yang menurut kami sudah sekitar 16 tahun bekerja dan bergabung dengan PT Prudential Life Assurance. Sementara itu kuasa hukum PT Prudential Life Assurance Christopher L.P. Simanjuntak menegaskan pihaknya hanya menjalankan prosedur yang kini sedang ditangani oleh pengadilan hubungan industrial Bandung. Proses sudah diamanankan dalam undang ya dan kita juga selalu mengedepankan proses yang diamanankan jadi kita jalankan dulu semuanya adalah kita juga sebagai kuasa akan melaksanakan sesuai dengan proses hukumnya. Dalam hal ini kita sebagai kuasa perusahaan kita selalu menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban para dihak. Karena dalam proses ini kita jalankan aja dulu sesuai dengan amanat sampai nanti dalam proses ini selesai akan dilakukan keputusan. Menangkapi sengketa pesangon PHK tersebut Lani hanya bisa berharap seluruh haknya dapat dipenuhi pihak PT Prudential Life Assurance. Dirinya tidak menuntut banyak dan hanya meminta pesangon yang diberikan PT Prudential Life Assurance sesuai dengan masa kerjanya. Ya mas, ya mas juga bisa ngerasain mas ya, saya sudah berhubung-hubung, terus ada sesuatu akhirnya benar saya gak ngapa-ngapain gitu. Tapi kok malah saya yang ada saya dilaporin, terus malah sekarang saya dibugas gitu. Ya pas ini masih tau lah kayak gimana ya. Ini kerjaan masuk tahun berapa ke Bukogos? Saya masuk dari 2004. 2004, terus? Ya sampai terakhir, terus saya mau bekerja. Bekerja sampai tahun? 2020 apa sih? 2020. Kasus gugatan antara perusahaan dan mantan pegawainya tersebut bermula ketika Lani terkena PHK oleh perusahaannya PT Prudential Life Assurance. Lani tak terima hanya mendapat pesangon dengan hitungan masa kerja selama 2 tahun 11 bulan. Lantaran dirinya telah bekerja di PT Prudential Life Assurance selama kurang lebih 16 tahun lamanya. Atas penolakan tersebut, Lani Rosaria Indah digugat oleh PT Prudential Life Assurance untuk menerima besaran pesangon sesuai dengan hitungan masa kerja pihak PT Prudential Life Assurance.